Pendekar Blon Cari Jodoh Jilid 33 Perangkap Huruhara terkejut mendengar pertanyaan Taihak Suma Suing Tetapi sebelum ia sempat menjawab, Magiok Hoa sudah mendahului Benar, yah, memang kudengar Hoan ini pernah bentrok dengan Loma Tetapi dia yang diserang dulu sehingga dia terpaksa membelah diri Adik Hoa, mengapa engkau membelahnya teriak Magiok Ju Maaf, Cici, bukan aku membela orangnya tetapi membela persoalannya Mana yang benar aku harus mengatakan benar, yang salah harus ku katakan salah Yah, apakah aku salah kalau mengatakan begitu? Masuing gelagapan Memang ia tahu bahwa di antara kedua puterinya berlainan wataknya Magiok Ju berhati tinggi dan manja Magiok Ju berhati lemah lembut dan penuh rasa kasihan terhadap orang Walaupun sebagai seorang tai haksu tetapi ternyata Masuing juga tetap seorang ayah yang berhati penuh sayang kepada kedua puterinya Apalagi karena dia gemar mengumpulkan gundi dua gadis cantik, ia sungkan kepada kedua puterinya Maka dia pun bersikap lunak dan memanjakan mereka Rupanya Magiok Hoa yang cerdas tahu akan kesulitan ayahnya untuk memberi keadilan siapa yang benar antara dia dan Giyok Ju Maka E-42 Giyok Hoa mengalihkan pembicaraan dengan sebuah pertanyaan Hoa Han ini telah menyelamatkan ayah dari cengkeraman penjahat berkedok sastrawan tadi Mengapa Cici hendak mencelakai orang yang sudah menolong ayah? Pertanyaan Giyok Hoa itu memang tajam di samping membungkam Giyok Ju dan Giyok San Juga memberi isyarat kepada ayahnya agar menggunakan alasan itu untuk menenangkan hati Giyok Ju Ya, memang begitu, rupanya Masu Ing tahu akan isyarat Giyok Hoa, dia telah berbuat baik kepada aku Soal yang lampau biarlah jangan angkat lagi Loma hanya menderita luka kecil tak sampai membahayakan jiwanya Dan lagi ayah memang hendak mengundang dia supaya bekerja menjadi pengawal ayah Sudahlah Sanchi dan Cuji Cobalah kalian perintahkan pada para penjaga agar mengadakan penjagaan yang lebih keras lagi malam ini dan selanjutnya Kedua anak muda itu mengiakan lalu melangkah pergi Ternyata Masu Ing dapat memperhatikan perubahan wajah kedua anaknya Dia tahu kalau kedua anaknya itu malu maka buru dua ia memerintah agar mereka dapat meninggalkan ruang situ Leontian Teh, bagaimana surat yang engkau kehendakitanya Masu Ing terserah kepada Taijin saja Hamba hanya seorang utusan yang akan mengaturkan surat dari Taijin kepada Su Taijin, sahut Huruhara Masu Ing masuk ke dalam untuk menyiapkan surat Dalam pada itu Magiyok Hoa pun bertanya kepada Huruhara Hohan, apakah engkau tak bersedia bekerja di sini? Ah, harap Shochia jangan menyebut Hohan Panggil saja Leontian Teh Hektometer, baiklah Leontian Heng Kata Dara itu Terima kasih atas kebaikan Shochia Kata Huruhara Namun aku masih ada tugas yang belum terselesaikan Tetapi kalau tugas itu sudah selesai Nanti akan kupikirnya, sahut Huruhara Karena negara dalam suasana perang Sepertinya semua tugas adalah samayalah demi membantu negara Aku bekerja pada Su Taijin atau ikut pada Taihak Su Adalah sama arti tujuannya Magiyok Hoa mengangguk Dan lagi Taihak Su kulihat sudah cukup banyak Mempunyai pengawal yang berilmu tinggi Tentulah tak perlu kuatir akan keamanannya Bukan begitu Leontian Heng Kata Giyok Maksud ayah meminta Leontian Heng bekerja di sini Bukanlah karena ayah khawatir tentang keselamatannya Tetapi rasanya ayah Memandang Leontian Heng ini seorang yang cakep dan dapat dipercaya Terima kasih, Shochia Aku masih belum dapat memikirkan hal itu Nanti apabila tugas sudah selesai Barulah aku dapat mengambil keputusan Masuing keluar dengan membawa sebuah sampul Yang dilak dengan stempel, cikeng, merah Nah inilah surat balasan untuk Su Taijin Baru huru harah hendak mohon diri Tiba dua masuklah seorang penjaga Lapor kehadapan Taijin Bahwa tawanan tua yang membawa tongkat bambu kuning itu tak mau makan Nol, lalu apa maksudnya? Dia mengatakan hendak bunuh diri Lebih bal mati daripada disiksa begitu Kata penjaga Hektometer, bawalah dia kemari Kata main ketika tawanan itu dibawa menghadap Masuing Huru harah pun terkejut sekali hingga hampir saja dia berteriak Tetapi raja copet bambu kuning segera deliki matuk kepadanya Huru harah tahu apa yang dimaksud? Dia pun diam Hai, engkau, apakah engkau masih tak mau mengaku siapa yang suruh engkau memalsu sebagai Gak Suci yang meminta surat kepadaku? Aku sendiri, sahut raja copet bambu kuning dengan garang Diam dua haru hara terkejut Ternyata raja copet itu sudah menyusul ke gedung Taihak Su Dan bahkan mendahului bertindak untuk meminta surat dari Taihak Su Surat itu jelas surat balasan Masuing kepada Sugowat Hektometer, raja copet itu memang lihai Sayang dia tertangkap Aku harus berusaha untuk membebaskannya, pikir huru harah Dia tak mau beranjak keluar melainkan menunggu Bagaimana kesudahan pemeriksaan yang dilakukan masa ing terhadap si raja copet? Apakah engkau benar dua berkeras kepala seru Masuing sama sekali tidak? Sahut si raja copet Aku sudah mengatakan apa yang sebenarnya Lalu apa lagi yang harus ku katakan? Masuing marah, bawa keluar dan hajar bangsat itu serunya kepada beberapa penjaga Taijin, hamba hendak bicara, tiba dua huru hara tak dapat menahan kesabarannya dan berkata Nol, engkau mau bilang apa dimanakah orang itu ditahan dalam tahanan rahasia? Bagaimana kalau Taijin menjebluskannya dulu lalu? Nanti setelah dia pergi, barulah hamba bicara lagi dengan Taijin Karena huru hara jelas pernah menyelamatkan dirinya dari cengkeraman penjahat yang menyaru sebagai astrawan maka Masuing mulai menaruh kepercayaan Dia menyetujui permintaan dan suruh penjaga membawa si raja copet ke kamar tahanan lagi Nah, sekarang bicara lah, kata Masuing begini maksud hamba, huru hara mulai bicara Tidakkah Taijin mengetahui bahwa orang itu mempunyai kepandayan yang luar biasa? Dalam hal apa? Dalam soal menyaru Dia menyaru sebagai gag sucia begitu persis sekali sehingga Taijin sendiri sampai dapat dikelabui Hektometer, lalu? Tidakkah Taijin membutuhkan orang dua yang berkepandayan hebat? Bukan saja kepandayan silat, pun juga Lain dua macam kepandayan Menyaru merupakan ilmu seni yang hebat dan banyak sekali gunanya Taijin tentu maklum akan hal itu Masuing cepat dapat menangkap maksud huru hara Diam dua dia memang kagum atas kepandayan si raja copet dalam hal menyaru Pikirannya pun cepat melayang jauh ke suatu angan dua yang cerdik Hektometer, andai kata terjadi sesuatu di kota raja ini Kalau sampai istana diserbu tentara ceng, bukankah aku harus melarikan diri? Dalam keadaan yang sangat berbahaya, dia akanku suruh menyaru sebagai diriku Aku dan aku menyaru sebagai rakyat biasa untuk meloloskan diri dari bahaya Lamului menimang-nimang Ya, segala dapat terjadi dalam suasana perang seperti ini Benar apa kata Laun Tianti? Orang itu memang berguna juga untukku Pikirnya pula Engkau benar, Masuing mengangguk Aku dapat memakai orang itu Tetapi apakah dia mau? Bagaimana kalau Tai Jin serahkan saja kepada hamba untuk membujuknya? Apakah engkau mau melakukan hal itu? Biarlah ku sempatkan sedikit waktu membujuknya Masuing segera suruh penjaga mengantar Huru Hara ke penjara Apa yang disebut rumah tahanan dalam gedung Tai Haksu itu Merupakan sebuah bangunar tersendiri yang terletak di sebelah belakang Di situ terdapat beberapa ruang yang diperkuat dengan trali besi dan dijaga Setelah penjaga membuka pintu trali Huru Hara berkata Berikan kuncinya kepadaku nanti aku yang mengunci Engkau tunggu saja di pos penjagaan Penjaga itu tahu bahwa Masuing memperlakukan Huru Hata sebagai seorang tetamu yang dipercaya Dan lagi ia mendengar bahwa Huru Hara itu adalah utusan dari menteri Pertaharan Sugowat Maka penjaga itu pun tak berani membantah Ia menyerahkan seuntai anak kunci Lalu keluar Paman, mergap Pak engkau berada di sini Tanya Huru Hara Raja Copet tertawa Kalau aku tak menyusul, engkau tentu celaka Mengapa Huru Hara heran? Bukankah surat yang engkau berikan kepada Tai Haksu itu surat tulisanku sendiri? Andai kata Wisu yang diutus Masuing itu menyerahkan surat asli yang diterima utusan Su Tai Jin Bukankah Masuing akan mengetahui perbuatanmu? Celaka teriak Huru Hara sedang disadarkan Kalau begitu apakah Paman yang telah menukari surat yang dibawa Wisu itu? Engkau pintar menebak, kata Raja Copet lalu di mana surat yang aslinya? Bres, kata Raja Copet seraya menepuk-nepuk dadanya, artinya, berada dalam baju Mengapa Paman dapat tertangkap? Sialan, gumam Raja Copet Karena menyaruh jadi Gaksebon yang ku sergap dan ku jebeluskan dalam WC Pikirku aku hendak menghadap Masuing Engkau tahu si Masuing itu hendak apa? Bagaimana tanya Huru Hara? Dia hendak suruh aku menyampaikan surat kepada Panglima Torgun? Nol, seru Huru Hara terkejut Apa maksudnya sayang karena anaknya si Masan datang? Dia dapat memergoki aku dan akhirnya aku dapat diringkus Coba tidak, tentu aku dapat mengetahui apa surat Masuing itu Jika demikian, Hektometer, dengan berbisik-bisik Huru Hara Mendekati telinga Raja Copet Kita ingat saja Gaksebon itu Raja Copet mengangguk, serahkan kepadaku, tentu beres Raja Copet bertanya pula bagaimana rencana Huru Hara Jawab Huru Hara, akan kututup pintu terali lagi tetapi tidak kukunci Nanti Paman dapat meloloskan diri Dan setelah ini aku pun akan pergi Kutunggu Paman di sebuah kuil tua, utara kota ini, kata Huru Hara pula Setelah itu Huru Hata lagi keluar dan meyerahkan kunci kepada penjaga Dia menghadap Tai Haksu lagi, Tai Jin, dia minta tempo untuk berpikir sampai besok pagi Apabila dia tetap menolak, terserah saja Tai Jin hendak memutuskan bagaimana terhadap orang itu Dan karena sudah tiada pesan apa dua lagi dari Tai Jin, hamba mohon diri Sehabis pamitan, Huru Hara menuju ke utara dan beristirahat di sebuah kuil tua yang sudah tak pernah dikunjungi orang Kuil tua itu terletak sepuluhan li dari kota Raja Belum berapa lama, Raja Copet pun muncul leh Mengapa Paman secepat ini sudah menyusul kemari tegur Huru Hara? Karena aku khawatir penjaga akan masuk mengantar makanan dan tahu kalau kunci itu tidak engkau kunci Jawab Raja Copet Nol, benar, kata Huru Hara Lalu bagaimana rencana Paman untuk menyergap Gaksebon? Menurut pesan Masuing kepadaku sebelum dia mengetahui kalau aku ini Gaksebon palsu Dia mengatakan akan menyuruh Gaksebon mengantar surat kepada Panglima Cheng Si Torgun Kita cegat saja dia di sini Tetapi sampai menjelang sore, belum juga tampak Gaksebon lalu di jalan itu Ah, mungkin dia akan mengadakan malam nanti, kata Raja Copet Apa tidak mungkin dia sudah berangkat lebih dulu dari kita, kata Huru Hara Dan lagi karena dia tahu kalau Paman sudah mendengar tentang perintah Masuing Siapa tahu dia tidak mengambil jalan ini tetapi mengambil jalan lain Misalnya, dia menuju ke timur tidak ke utara sini Hektometer, ya, benar, kata Raja Copet Lalu bagaimana begini saja, Paman, kata Huru Hara Aku yang menuju Ke utara sekali terus menemui Sutaijin dan Paman yang ke timur mengejar jejak Gaksebon Kalau Gaksebon tidak mengambil jalan ke timur Segera saja Paman cari aku di yang ciu tempat markas Sutaijin Gaksebon tentu menempuh jalan utara dan tentu sudah kubekuk Raja Copet menyetujui Keduanya segera berpisah Huru Hara melanjutkan perjalanan ke yang ciu yang terletak di utara Belum berapa lama berjalan, dia melihat suatu gerombolan tentara kerajaan Beng sedang beristirahat di sebuah hutan Dia curiga Diam dua dia menghampiri ke tempat mereka dan bersembunyi di sebuah gerombol yang teraling dari pandangan mereka Rupanya gerombolan prajurit yang membawa kuda itu sedang menunggu seseorang Mereka terdiri dari prajurit dua yang bertubuh tinggi besar dan gagah perkasa Salah seorang yang rupanya menjadi pemimpin mereka, memelihara kumis yang lebat sehingga makin menyeramkan Juga mereka sama membekal senjata Tuit yang, kepala regu, berapa lama kita harus menunggu di sini Tanya seorang prajurit pada pimpinannya yang bertkumis Mungkin setelah matahari terbenam baru Ang Bintojin datang, sahut orang itu Karena pembicaraan mereka keras maka Huru Hara dapat mendengarkan dengan jelas Ang Bintojin? Siapakah Ang Bintojin itu nol? Apakah imam yang berada dalam gedung Taihaksu itu? Huru Hara makin tertarik Dia pun terpaksa menekan kesabarannya untuk menunggu apa yang terjadi di situ nanti Cepat sekali waktu berjalan Matahari terbenam dan hari menjadi gelap Memang benar apa yang dikata pemimpin rombongan tadi Tak berapa lama muncullah seorang imam berwajah merah Ah, kiranya tot yang datang, sambuk pemimpin rombongan prajurit itu Apakah semua sudah siap tanya imam muka merah? Pemimpin rombongan mengiakan Jika begitu mari kita berangkat, kata Ang Bintojin Begitlah rombongan prajurit yang terdiri dari 20 orang segera mengiringkan Ang Bintojin Huru Hara sempat memperhatikan bahwa setiap prajurit berkuda itu tentu membawa sebuah peti Hendak kemanakah mereka tanya Huru Hilara dalam hati Ia tahu bahwa rombongan Ang Bintojin itu tentulah melakukan perintah Taihak Suma Suing Tetapi dia belum tahu jelas kemanakah mereka akan pergi Nolo, tiba-dua ia teringat akan pembicaraannya dengan penjahat yang menyaru sebagai sastrawan dan membekuk Taihak Suma Suing Bukankah ini yang dimaksud Taihak Suma Suing untuk memenuhi tuntutan penjahat sastrawan itu? Hektometer, siapakah sastrawan itu? Sebenarnya Huru Hara ingin sekali cepat dua menghadap Sugowat Diyang Chiu Untuk menyerahkan surat balasan dari Mas Suing tetapi dia tertarik juga akan kesudahan dari perjanjian Mas Suing dengan sastrawan penjahat itu Akhirnya ia memutuskan bahwa malam itu dia akan mengikuti perjalanan rombongan Ang Bintojin Apabila sampai besok pagi belum terjadi suatu terpaksada akan meninggalkan mereka dan langsung menuju ke Yang Chiu saja Saat itu cuaca terang, bulam pun bersinar walaupun tidak menampakkan seluruh wajahnya Huru Hara memang agak mengalami kesulitan untuk mengikuti mereka Dia harus berlari supaya dapat mengimbangi rombongan prajurit yang naik kuda itu Tetapi karena dia harus hati dua supaya jejaknya, tak diketabdoi mereka, akhirnya makin lama makin ketinggalan Saat itu setelah melintasi sebuah jalan bukit yang cukup panjang mereka harus melalui sebuah tanjakan yang di kanan kirinya merupakan sebuah gerumbul pohon Sepintas menyerupai hutan kecil Berhenti tiba dua Ang Bintojin berseru dan memberi isyarat supaya rombongannya berhenti Li Tui Tiang, silakan periksa apa yang melintang di tengah jalan sebelah muka itu Katanya memberi perintah kepada pemimpin rombongan prajurit yang bernama Li Beng Li Beng segera mengeperak kuda maju ke muka Ternyata di sebelah muka lebih kurang puluh tombak jauhnya Tampak sebuah benda tegak memancang di tanah, mirip sebatang tombak yang ditancapkan Ah, sebatang penapit, seru Li Beng ketika tiba di tempat benda itu Benda itu terbuat daripada bambu, ujungnya runcing dan diberi cat warna hitam seperti ujung penapit Tui Tiang, aneh, benda itu sebuah pit dari bambu yang menancap tegak di tanah Li Beng memberi laporan Hektometer, dia sudah datang, desuh Ang Bintojin Siapa Tui Tiang? Apakah engkau belum mendengar peristiwa yang terjadi? Dalam gedung Tai Haksu semalam belum, Tui Tiang Ang Bintojin terkesiap Ia menyadari bahwa hal itu tak perlu ia beritahu kepada para prajurit Karena apabila hal itu sampai tersiar tentulah Tai Haksu masuk ing malu Tetapi karena sudah terlanjur omua Maka Ang Bintojin pun terpaksa memberi keterangan walaupun tidak seluruhnya sama dengan peristiwa itu Ada seorang penjahat yang berani mati mengancam Tai Haksu hendak merampas peti dua ini Nol siapakah dia? Penjahat itu menyaru sebagai seorang sastrawan maka kuduga pena bambu itu adalah sebagai lambang dari kehadirannya di tempat ini Kau pun harus bersiap-siap Li Beng segera memerintahkan anak buahnya berhenti dan bersiap Ang Bintojin juga bersiap Ia mempertajam pendengaran dan penglihatannya untuk mengawasi setiap desi rangin Gerak pohon yang akan mengantar kemunculan penjahat itu Namun sampai lebih kurang setengah jam lamanya Belum juga tampak tanda dua kemunculan seseorang Akhirnya Ang Bintojin bersangsi Hektometer, aneh, apakah aku keliru menafsirkan pertandaan pena bambu itu pikirnya Akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi Memang sampai beberapa hari tak ada perubahan Tetapi ketika akan melalui sebuah hutan lagi Kembali Ang Bintojin dikejutkan oleh sebuah benda mirip tonggak yang tegak di tengah jalan Lituice, Ang, periksalah itu, serunya Li Beng melakukan perintah Kembali ia mendapatkan bahwa to'agak yang tertancap di tengah jalan itu juga sebatang bambu yang berbentuk seperti pena, pip Hanya sekarang Pada pangkal batang bambu itu terdapat sehelai kain segitiga dengan lukisan sebuah tengkorak di atas dua kerat tulang yang bersilang Pena dengan panji tengkorak, to'yang, Li Beng memberi laporan Pena dengan panji tengkorak ulangan Bintojin, hektometer, apa maksud sastrawan itu? Dia memerintahkan supaya rombongannya berhenti lagi dan siap dua menghadapi setiap kemungkinan Tetapi sampai sejam lamanya, belum juga tampak orang itu muncul Akhirnya Ang Bintojin memerintahkan melanjutkan perjalanan lagi Eh, baru 20 Li jauhnya, kembali terdapat benda pertandaan semacam itu lagi Hanya kali ini pena bambu yang panjangnya seperti tombak itu mempunyai panji tengkorak berwarna putih, kainnya hitam Panji tengkorak yang pertama di dasar warna kainnya putih, gambarnya hitam Sejam lamanya Ang Bintojin berhenti untuk menunggu tetapi orang itu tetap tak muncul Hektometer, dia rupanya hendak menggoda saja untuk menimbulkan ketegangan urat syaraf Pikirnya atau mungkinkah dia sudah mencium bau tentang rencanaku dalam melakukan penyerahan peti itu? Ah, tak mungkin Karena rundingan kita itu di tempat yang rahasia sekali Ang Bintojin melanjutkan perjalanan lagi, saat itu sudah lewat tengah malam Suasana malam sepi Angin malam yang dingin terasa menggigit tulang 20 Li kemudian, tanda pena bambu tampak pula menancap di tengah jalan Panji melukis tengkorak pun berwarna lain Kainnya merah dan lukisan tengkoraknya berwarna hitam Hai, jangan main gertak, bung, pikiran Bintojin Kali ini dia tak mau berhenti melainkan memerintahkan Rombongannya terus berjalan Tetapi pada saat mereka baru berjalan beberapa langkah Tiba dua sebatang pohon yang berada di tepi jalan telah tumbang melintang di jalan Untung rombongan itu cepat dua mundur sehingga terhindar dari kejatuhan pohon Debu mengepul, bercampur asap putih yang tebal Memang, pada saat barang pohon roboh terdengar letusan kecil Setelah debu campur asap menipis maka muncullah sesosok tubuh manusia ya LNG berpakaian putih Dan seketika Ang Bitojin dapat melihat bahwa orang yang muncul itu adalah seorang sastrawan Apakah hengkah sastrawan yang hendak mengambil peti dari tai haksu ini tegurang bintajin? Siapa lagi orang yang mau malam dua buta seperti ini muncul di tengah hutan sahut sastrawan itu? Hektometer, apakah hengkau benar dua menghendaki peti harta itu? Tanda tanya Totiang adalah seorang utusan tai haksu Tentulah Totiang sudah mendapat kekuasaan penuh untuk melaksanakan perjanjian tai haksu Kepadaku Sekarang manakah bagian yang akan diserahkan kepadaku itu tanya sastrawan itu Nol, maaf, sahut Ang Bitojin Aku hanya diperintahkan untuk mengawal peti ini tetapi tak diperintahkan untuk menyerahkan sebagian kepadamu Hai, engkau berani menolak teriak sastrawan Aku tidak menolak melainkan hanya menurut perintah tai haksu saja Sahut Ang Bitojin, sahabat, janganlah engkau membuat susah aku Kalau engkau tak percaya silahkan engkau menghadap tai haksu Keparat, apa tai haksu berani ingkar janji? Entah, aku hanya orang bawahan saja Baik, kata sastrawan itu, karena jelas tai haksu Berani mempermainkan aku maka aku pun terpaksa tak sungkan lagi Apa maksudmu? Serahkan semua peti itu kepadaku kalau engkau ingin masih punya nyawa Ang Bitojin mendecak-decakan mulut Cek, setua ini aku hidup dalam dunia Baru pertama kali ini aku bertemu dengan seorang manusia yang bermulut besar Engkau anggap aku ini cacing yang mudah engkau injak? Nol, apakah engkau anggap dirimu ini seekor harimau balas sastrawan? Manusia kecut, apakah engkau kira hari ini engkau mampu lolos dari tempat ini? Ieje, Ang Bitojin Tampak lima prajurit bergerak maju untuk mengepung sastrawan itu Nol bagus, bagus, seru sastrawan tertawa congkak Kalian hendak mengepung aku? Hei tak perlu maju satu persatu Majulah serempak saja agar menghemat tenagaku Tanda seru Sastrawan, apakah engkau benar dua tak mau menyerah? Seru Ang Bintojin Menyerah? Gila engkau imam muka merah, sahut sastrawan Seharusnya kalianlah yang menyerah, bukan aku Baik, jika begitu terpaksa harus kugunakan kekerasan Ang Bintojin menutup kata-katanya dengan lepaskan hantaman Dan serempak pada saat itu kelima prajurit itu pun juga menghantam Dar, terdengar letusan keras macam halilintar meletus dasyat Debu mengepul tebal, batang pohon bergetar dan daun pun berguguran jatuh Dan sesaat kemudian dari udara pun meluncur sesosok tubuh yang dengan berjumpalitan pelayang turun, berdiri Tegak di atas tanah Hantaman yang dilepas oleh Ang Bintojin dan kelima prajurit itu paling berbentur sehingga menimbulkan suara ledakan yang dasyat Sedangkan sastrawan itu dengan cerdik loncat sampai dua tombak tingginya Eh, prajurit dua, hebat sekali pukulan itu, seru sastrawan, kalian tentu bukan prajurit biasa Hayo, sebutkanlah nama kalian secara jantan Ketahuilah aku tak mau membunuh manusia yang tak ternama Hektometer, matamu tajam sekali, seru Ang Bintojin Memang mereka bukan prajurit biasa Agar engkau mati dengan meram, akan kuberitahukan nama dua mereka Mereka adalah Tiamwi loheng bergelar Tokjiu Kim Kong atau Mala Ekat, Tangan Beracun Ang Pengsan loheng bergelar Kim Tio Kan Kun, Sisru Ling Emas Leong sube loheng bergelar Tiasi Kim Wan, Monyet Emas Bertangan Besi Giam Ting loheng bergelar Hoa Hia Chiark, Pukulan Darah Dan terakhir adalah Sumain Sang Jin, Pertapa, bergelar Hui Sin Piao, Si Piao Terbang Sakti Nah, sudah jelas? Wah, wah, mulut sastrawan itu berdecak-decak, hebat sekali nama dan gelar mereka Mungkin orang yang bernyali kecil, mendengar gelarnya saja sudah tak punya jantung lagi Hektometer, menilik munculnya beberapa jago sakti ini Jelas Tai Hak Suma Suing memang sudah berniat siapkan rencana untuk menangkap aku Engkau kira aku takut menghadapi kalian berenam ini? Lihat saja nanti, Dengu Sang Binto Jin Kalian mau bertempur satu lawan satu atau secara serempak sastrawan itu menantang Akulah yang akan menghadapi engkau dulu Seru Tiamui Seraya melangkah maju Tiamui, Ang Pengsan dan Long Sibu termasuk kelompok Semui atau tiga penjaga dari Tai Hak Suma Su Ing Tiamui bertubuh kurus tinggi Sepasang jidatnya yang menoniol sehingga kedua matanya menyusup ke dalam menandakan Kalau dia memiliki ilmu luekang yang tinggi Yang istimewa adalah kuku jarinya, runcing dan panjang Dia segera membuka serangan dengan menggerakkan tangan ke dada lawan dalam jurus perkauhian kuatau kerep putih mempersembahkan buah Tetapi sastrawan itu menampar dengan jurus guat lisan hua atau bida dari menyebar bunga Tiamui terkejut ketika merasakan tamparan lawan mengandung tenaga dalam yang kuat sehingga tangannya tertahan Ia menyerang lawan tetapi tetap tersedesak oleh tamparan tangan Pertempuran berjalan seru dan Tiamui tetap tak mampu menjamah tubuh lawan Ternyata diam dua sastrawan itu mencatat nama dan gelar dari kelima Kojiu, jago sakti, yang menyaru sebagai prajurit itu Tiamui bergetar Tokjiu Kim Kong Si malah ekat bertangan racun Jelas orang itu tentu memiliki jari dua yang beracun Dan sastrawan pun memperhatikan bahwa kuku dua jari Tiamui makin lama makin tampak merah warnanya Jelas jari itu mengandung racun yang berbahaya Untuk menghindari hal dua yang tak diinginkan maka sastrawan pun cepat menampar setiap kali lawan hendak menyerang Dengan siasat itu berhasilahlah memagari tangan Tiamui agar jangan sampai menjamah tubuhnya Cepat sekali pertempuran sudah mencapai status jurus tanpa ada kesudahannya Tiam Heng, silakan beristirahat Biar aku yang mengganti, seru seorang prajurit yang segera loncat ke muka Baik, sahut Tiamui setelah tahu bahwa yang maju itu adalah Aupeng Sanho Bagus, engkau pakai serulingmu seru sastrawan ketika melihat orang mengeluarkan seruling emas Jangan banyak mulut bentang pengsan yang terus menyerang dengan seruling emasnya Seruling memagut-magut cepat dan deras sekali Setiap pagutannya merupakan tutukan pada jalan darah yang berbahaya dari tubuh lawan Sepintas menyerupai seekor ular emas yang tengah memagut Tetapi sastrawan itu memang lihai sekali Dengan gerakan yang indah, cepat dan lemas Dia bergeliatan menghindari semua tutukan seruling Seratus jurus telah berlangsung namun Ang Pengsan tetap tak mampu menutup tubuh lawan An Heng, silakan beristirahat Biarlah aku yang mengganti, seru prajurit yang lain Ang Pengsan tahu yang berseru itu adalah Leong Sibu gelar tiat pisiwan atau monyet emas lengan besi Dia pun loncat mundur Ternyata ilmu silat yang dimainkan oleh Leong Sibu itu bersumber pada ilmu silat kau kun, kera Sepasang tangannya berhamburan untuk mencomot tubuh lawan Cepat dan gesitnya melebih gerak monyet yang asli Tetapi sastrawan tetap dapat mengimbangi permainan orang Hektometer, ilmu silat gaya kau kun begini Tak malu untuk dipertunjukkan kepada ku Dengu sastrawan itu mengejek Sudah tentu Leong Sibu marah sekali Tetapi apa daya? Semua jurus serangannya yang dilancarkan dapat dibaca oleh lawan Rupanya lawan mahir juga akan ilmu silat kau kun itu Seratus jurus pun berlalu lagi Semwi atau tiga penjaga tai hai suma suing tak mampu meringkus sastrawan itu Leong Heng, silakan beristirahat Seru seorang prajurit lain Dia adalah Giam Ting jago pukulan Hua Hia Chiang Dan ketika Giam Ting melepaskan pukulan Hua Hia Chiang Dia terkejut sekali karena sastrawan itu menyambut dengan pukulan Siu Lo Im Set Keng Hua Hia Chiang merupakan pukulan tenaga dalam yang hebat Orang yang terkena pukulan itu tubuhnya akan melonyoh seperti orang terbakar dan lalu menjadi cairan darah merah Ilmu pukulan itu tergolong aliran hitam Tetapi pukulan Siu Lo Im Set Keng yang juga merupakan pukulan tenaga dalam Merupakan penunduk dari pukulan Hua Hia Chiang itu Apalagi Siu Lo Im Set Keng yang dimiliki sastrawan itu setingkat lebih tinggi dari pukulan Hua Hia Chiang yang diakinkan Giam Ting Sudah tentu Giam Ting menjadi kelabakan Tering, tering tiba dua terdengar bunyi menering halus Yang terpukul Bagus, jago licik Engkau berani menyerang aku secara menggelap Seru sastrawan itu seraya tamparkan lengan bajunya Ih, terdengar prajurit yang setengah tua dan Berjenggot kambing mendesis seraya menghindar Ternyata dia adalah pertapa sumain, ahli melontar Senjata rahasia Melihat Giam Ting terdesak, dia segera taburkan dua batang jarum mengarah metu, tenggorokan sastrawan Tetapi alangkah kejutnya ketika dalam saat masih menghadapi serangan Giam Ting, sastrawan itu dapat menampar jatuh jarum yang melayang tanpa bersuara itu Bahkan dengan cepat pula, sastrawan itu dapat balas menaburkan dua batang jarum kepadanya Hebat sekali kepandayanya, mau tak mau sumain terkejut dan memuji dalam hati Giam Heng, silakan mundur, seru Ang Bin Tojin yang sejak tadi belum maju dan hanya memperhatikan tingkah si sastrawan Ho, rupanya engkau juga ingin mencici tanganku, imam muka merah, ej, sastrawan Berulang kali disebut muka merah marahlah Ang Bin Serentak dia menyerang Sastrawan itu dengan gencar Wah, bahaya, seru sastrawan itu seraya menghindar dan menampar Pukulan mutia set siang, pasir besi, panas sekali Harus didinginkan Sastrawan itu pun berulang kali menampar dan mengebutkan lengan bajunya seperti orang yang memadamkan api Diam dua Ang Bin terkejut juga Ternyata memang tengah melancarkan pukulan tiat set siang Sebuah pukulan yang memancar hawa panas yang membakar Tetapi sastrawan itu mengeluarkan inghon set siang, pukulan hawa dingin yang hebat Ang Bin Tojin heran mengapa sastrawan itu faham akan berbagai ilmu pukulan sakti dan ilmu silat dari berbagai perguruan yang ternama Pelahan tetapi tertentu, muka Ang Bin Tojin yang merah berubah menjadi pucat Jelas dia sudah kehabisan tenaga dalam Pada saat Ang Bin sudah terdesak dan terancam bahaya tiba dua sastrawan itu kembali loncat sampai dua tombak ke udara Dia berjungkir balik dan gerakan kedua tangannya Terdengar letupan keras disusul dengan terias kaget dari kelima jago yang mengeroyuknya Mereka berhamburan loncat mundur Kembali peristiwa seperti tadi terulang, pada saat melihat Ang Bin terdesak, kelima jago dari gedung tai haksu itu serempak lepaskan ke arah si sastrawan Tetapi sastrawan itu dengan cerdik sudah loncat di udara dan sambil berjumpalitan melayang turun dengan taburkan jarum dua rahasia ke arah pengeroyuknya Hai, berhenti, kalian curang tiba dua terdengar suara orang berteriak nyaring dan sesosok tubuh segera melayang ke tengah gelanggang Sekalian Kojiu terkejut ketika mereka melihat seorang Pemuda dalam dandanan yang nyentrik, memelihara dua ikat rambut pada dua sisi kepalanya seperti sepasang tanduk Tegak berdiri bercekak pinggang seraya menuding pada jago dua dari gedung tai haksu itu Ang Bin Tojin cepat mengenali pemuda itu sebagai pendekar yang pernah menolong tai haksu dari cengkeraman si sastrawan Memang pemuda nyentrik itu tak lain adalah si Huruhara Dia mengikuti semua perkembangan yang terjadi dalam gelanggang pertempuran itu Jelas dilihatnya bahwa sastrawan itu memang berilmu sakti sekali Jago dua Kojiu dari gedung tai haksu tak ada yang menang Memang kalau mereka maju berenam, kemungkinan si sastrawan tentu akan kelabakan Mungkin kalah, tapi mungkin juga sastrawan itu belum mengeluarkan seluruh ilmu kepandainya Bisa juga ke enam Kojiu gedung tai haksu itu akan kalah Hektometer, ini suatu kesempatan untuk mengetahui siapakah sebenarnya dia Diam dua Huruhara menimang dalam hati dan dia pun terus berlari ke tengah gelanggang Kecuali Ang Bin Tojin, memang beberapa Kojiu gedung tai haksu itu belum tahu siapa Huruhara Melihat seorang pemuda nyentrik melangkerik, bercekak pinggang, di tengah gelanggang terus memaki-maki mereka, mereka pun marah Hai, babi, siapa engkau teriak Tiamwi yang beradat berangasan Hai, orang hutan, engkau siapa balas Huruhara Tiamwi memang banyak bulunya Selalu berwok juga tangan dan dadanya penuh ditumbungi bulu Sepintas memang menyerupai seekor orang hutan Hus, babi, engkau berani memaki aku? Eh, orang hutan, tak malu engkau Sahut Huruhara, masakan dengan seorang sastrawan yang sakit cacingan Saja engkau tak mampu menang Begitu engkau masih sombong Tiam Heng, harap jangan salah faham dengan hohan itu Dialah yang menolong tai haksu Waktu hendak dicelakai sastrawan itu, cepat dua Ang Bin Lojin berseru kepada Tiamwi Apa? Babi itu yang menolong tai haksu teriak Tiamwi Apa toh tiang tidak salah lihat? Orang hutan, engkau memang masih liar Kalau engkau tak terima kemaki orang hutan liar Hayo, majulah kemari Lo, engkau berani menantang aku Teriak Tiamwi Yang terus loncat ke hadapan Huruhara Tiam Heng, Ang Bin Tojin hendak mencegah tetapi Sudah terlanjur Tiamwi sudah memukul hura-hura Plak titik Aduh terdengar Tiamwi menjerit seraya mendekat Pipinya Mulutnya berlumuran darah karena sebuah giginya telah copot Ternyata sebelum pukulannya jatuh Dengan kecepatan yang sukar ditukiskan Huruhara sudah menampar pipinya Tiam Heng, harap jangan marah Aku tak bohong Hohan itu memang yang telah menolong Tai Haksu Ang Bin Tojin buru dua menghampiri dan membawa Tiamwi ke pinggir gelanggang Ia khawatir akan terjadi salah faham antara Tiamwi dengan Huruhara Hayo, siapa lagi yang tak puas kalau kemaki sebagai jago licik karena suka main kerubut silakan maju Seru Huruhara Beberapa kojiu dari gedung Tai Haksu terkejut menyaksikan kepandaian pemuda nyentrik yang dapat satu gebrak saja sudah dapat menampar pipi Tiam Heng, padahal Tiam Heng adalah salah seorang kojiu yang tergabung dalam tiga penjaga dari Tai Haksu Masu Ing dan karena melihat Tang Bin Tojin begitu mengindahkan kepada pemuda nyentrik itu maka beberapa kojiu itu pun tak mau berbuat seperti Tiam Heng. Bagus, bagus, engkau telah memberi pelajaran yang setimpal pada kawanan kantong nasi yang tak berverguna itu, seru si sastrawan Jangan tertawa dulu, bung, sahut Huruhara sekarang giliranmu yang akan kubereskan Hektometer, dengu sastrawan itu, di sini bukan di gedung Tai Haksu Jangan harap engkau mampu jual tingkah Hayo, suruhlah kawan kamu maju sekaligus saja mereka bukan kawan kul Mengapa engkau berpihak kepada mereka? Aku tidak berpihak tetapi melindungi kepentingan Tai Haksu Uh, kepentingan Tai Haksu Kepentingan apa ejek sastrawan itu? Peti dua itu adalah milik Tai Haksu Tanda petik Milik Tai Haksu? Ha, 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 sastrawan Tertawa keras penuh nada ejek Apakah engkau tahu peti itu berisi barang apa? Emas, entan, zamrut, permata yang tak ternilai harganya Sepuluh peti berisi harta sebesar itu Apakah engkau percaya kalau Tai Haksu maampu membelinya? Huruhara tertegun Dari mana Tai Haksu memperoleh harta karun yang begitu besar? Kembali sastrawan bertanya Itu urusan Tai Haksu sendiri Akhirnya huruhara menyaut Tidak itu urusan kita semua, rakyat kerajaan Beng Engkau tahu, bong, dari mana harta itu diperolehnya? Tidak, huruhara gelengkan kepala Harta karun itu berasal dari milik Raja Beng Tai Haksu dengan cerdik telah menguras gudang istana kerajaan Fitnah bentak huruhara Tolol balas sastrawan Engkau memang tolol dan limbung Jelas harta itu adalah milik baginda Raja Beng Kalau tak percaya engkau boleh mengaturkan isi dari peti itu kehadapan baginda Hektometer, dengus huruhara Apakah engkau masih tak percaya? Aku hanya tahu kalau peti itu adalah milik Tai Haksu Entah apa isinya Begini saja, kata sastrawan Kita buka salah satu peti Kalau memang isinya hanya harta biasa aku akan pergi Tetapi kalau isinya harta pusaka milik Raja Peti itu harus kurampas Baik tetapi jangan ingkar janji Tidak, sahut Ang Bintojin Peti ini telah dipercayakan kepada saya untuk dibawa ke suatu tempat Aku bertanggung jawab penuh atas keselamatan pengantaran peti dua ini Cukup asal dibuka salah satu peti Kita hanya akan melihat apa isinya saja Tetapi bukankah sastrawan itu mengatakan kalau isinya harta milik baginda Peti itu akan dirampasnya seru Ang Bintojin Benar, sahut huruhara Kalau memang punya baginda Raja Peti itu harus dikembalikan ke istana Tidak bisa seru Ang Bin Mengapa tidak bisa kata huruhara Aku bertanggung jawab atas peti dua itu Tapi kalau peti itu memang milik baginda tak peduli Tidak bisa tidak peduli, bung Engkau harus peduli atau aku yang memperdulikan Apa Ang Bintojin terkejut Engkau hendak berfihak kepada sastrawan itu dan turut hendak merampas peti ini Tanda tanya Tidak, seru huruhara, aku dan sastrawan ini beda Tujuannya Mungkin dia hendak mengambil peti itu untuk kepentingannya sendiri Tetapi kalau aku kan hanya akan mengembalikan kepada baginda Kedua-duanya aku tak setuju Eh, Imam, apakah engkau benar dua tak mengidinkan kalau peti itu dibuka dan diperlihatkan kepada kami? Tidak bisa Baik, kalau begitu mari kita selesaikan dengan jotosan saja Pendekar gelah, jangan banyak tingkah Tiba dua Tiamwi yang ditampar oleh huruhara tadi segera maju dan memukul huruhara Krak huruhara menangkis dan serempak Dengan terdengar suara dua kerat tulang saling beradu Tiamwi pun terdorong mundur dua langkah Tiamwi terkejut Tiamwi memang belum kenal siapa huruhara Dia mengira huruhara itu hanya seorang pemuda nyentrik yang sok pendekar Sebenarnya Ang Binto Jin sudah memberitahukan kalau huruhara pernah menolong tai haksu dari cengkeraman sastrawan itu Tetapi Tiamwi tak percaya Kini setelah beradu pukulan dengan huruhara baru dia kaget setengah mati Walaupun dia hanya menggunakan sepertiga bagian dari tenaga dalam Tok Jiusin Kang Tetapi pukulan itu jarang sekali jago silat yang mampu menahan apalagi menangkis Apa yang ia rasakan ketika beradu dengan tangan huruhara ialah bahwa tangan huruhara itu seolah sekeping busa karet yang memiliki tenaga mental sehingga tenaga pukulannya mental kembali kepadanya sendiri Nol rangutan, mengapa diam tegur huruhara? Melihat itu beberapa kojau gedung tai haksu yang belum kenal huruhara berhambur menerjang titik Ang Bintak dapat mencegah lagi Ia pun khawatir huruhara akan menggunakan kekerasan untuk memaksa membuka peti itu Maka dia hanya menghampiri Tiamwi dan mencengajaknya ke samping gelanggang Huruhara dekroyok empat orang kojau dari gedung tai haksu Pertempuran itu berlangsung seru sekali Setiap kojau dari gedung tai haksu itu tentu merasa haran Mereka merasakan tenaga pukulannya yang dilancarkan tentu akan memantul balik kepadanya lagi Namun ibarat orang naik di punggung harimau, Tiamwi malu untuk mundur Dia adalah anggauta kelompok Siamwi gedung tai haksu Terpaksa dia maju untuk menyerang lagi Namun dia dapat menahan diri untuk tidak melancarkan pukulan keras Melainkan gunakan jurus dua yang tinggi Melihat rekannya tak dapat lekas dua merubuhkan Huruhara Kim Tiok Sin Kun atau seruling emasan pengsan dan Tiat Pi Sin Wan Sikara Sakti lengan besi liong sebu serempak majum cemantu Bahkan an pengsan terus langsung menggunakan seruling emasnya Suma Impertapa yang mahir dalam menabur senjata rahasia Tak mau ketinggalan Dia juga ikut menyerang Huruhara Kret Sebatang jarum tiba dua menyusup ke bahu kiri Huruhara yang saat itu tengah menghalau serangan dari muka Ia rasakan bahunya gatal dan makin lama makin kaku Huruhara marah sekali Melirik ke kiri dia melihat Suma Im sedang mempersiapkan jarum lagi Hektometer, pertapa ini jahat sekali Katanya ia berputar tubuh dan menghantam sekuat-kuatnya Bungem Suma Im terkejut ketika Huruhara cepaskan hantaman Dia cepat menyambut dengan taburan jarum lagi Tetapi tiba dua jarum itu mental dan menabur mukanya sendiri Untung dia masih dapat miringkan kepala Namun tak urung daun telinganya tertusuk Dan celakanya saat itu tenaga pukulan tenaga sakti Ji Ihsin Kang yang dilepas Huruhara telah melandanya Tak ampun lagi dia mencelat sampai beberapa meter dan jatuh terguling di sana Beberapa prajurit segera menolongnya Berhenti tiba dua Auk Bin Tojin berteriak Jago dua kojiu yang mengerubut Huruhara itu pun loncat mundur Lihatlah, peti itu terbuka ekruang Bin Tojin Seraya menunjuk pada sebuah peti yang masih menggelandot pada punggung kuda Sedang prajurit yang membawa kuda itu sudah rubuh menggeletak di tanah Beberapa kojiu segera lari menghampiri Astaga, batu kerikil teriak salah seorang dari mereka ketika memeriksa isi peti itu Mereka lalu membuka peti itu dan ternyata isinya cuma batu kerikil saja Hai, kemana sastrawan tadi tiba dua giam ting berseru Jago dua kojiu pun terbeliak kaget dan i memandang kian kemari Tetapi sastrawan itu sudah lenyap dari tempat situ Ho, apa itu Auk Bin Tojin yang bermata jeli segera menghampiri ke sebatang pohon Di situ tertancap sebatang panji kecil berlukis gambar tengkorak Dan pada panji itu terdapat beberapa tulisan kecil yang berbunyi Selamat berebut tulang, kawanan anjing Bangsat teriak giam ting yang berwatak berangasan Kita dianggap kawanan anjing Ah, kita harus minta maaf kepada si cu tadi Rupanya Aung Bin menyadari akan salah faham dengan huru hara Beramai-ramai mereka menghampiri huru hara yang saat itu tengah duduk bersila Pejamkan mata Maaf, si cu, kami telah mencelakai si cu, seru Aung Bin Tojin seraya memberi hormat Namun huru hara tetap diam seperti patung Beberapa kojihu itu juga menyatakan penyesalan mereka atas terjadinya salah faham itu Tetapi huru hara tetap diam tak mau mengacuhkan mereka Ah, rupanya si cu ini sedang menyalurkan pernapasan untuk menyembuhkan lukanya Kata Aung Bin Tojin, baiklah kita jangan mengganggunya Lalu bagaimana tindakan Totiang? Tanya mereka, Totiang, mengapa Lei Haksu menitahkan Totiang? Membawa peti dua yang berisi batu kerikil? Tanya gianting Aung Bin mengangguk-angguk Kurasa Tai Haksu memang hendak menyiasati sastrawan itu Tai Haksu menitahkan aku membawa sepuluh peti harta dan mengerahkan Anda sekalian untuk ikut mengawal dengan ketat Tai Haksu bermaksud hendak menangkap sastrawan penjahat itu Apabila kita sampai tak dapat melawannya, pun sastrawan itu hanya akan mendapat peti dua yang beri batu kerikil Tanda petik Nol, benar-benar, seru beberapa kojil itu Tai Haksu memang cerdik sekali dalam menyiasati musuh Ah, tetapi mengapa Tai Haksu tak memberitahukan hal itu kepada Totiang masih gianting bertanya pula Ya, tidakkah Tai Haksu hendak mempermainkan Totiang? Tanda tanya kata Tiamwi pula Kurasa tidak, Tiam Heng, kata Anpeng San, karena dengan tidak memberitahukan isi peti itu kepada Totiang Tentulah Totiang akan berjuang mati, matian untuk menangkap sastrawan itu karena Totiang merasa mempunyai tanggung jawab atas keselamatan peti itu Apabila Totiang sudah tahu isinya, kemungkinan tentu akan menyetujui permintaan pendekar Huruhara tadi untuk membuka peti itu Engkau benar, Ansicu, kata Ang Bin Taujin Sekalian kojiwapun sependapat dengan peniayaan Anpeng San Kemudian mereka mengulang lagi pertanyaan mereka ke paka Ang Bin Taujin Bagaikan tindakan Taujin itu selanjutnya Aku harus melanjutkan perjalanan mengantar rombongan peti ini sampai ke tempat tujuan Loh, mengapa harus begitu Totiang? Bukankah jelas peti itu tidak terisi barang berharga tanya game ting? Apa boleh buat Giam Sicu? Jawab Pang Bin Taujin Kurasa Tai Haksu tentu mempunyai maksud tertentu mengapa menitahkan aku mengawal peti dua ini Dan selama Tai Haksu belum menarik perintah, aku wajib melaksanakan perintah semula sampai tuntas Lalu bagaimana kami sekalian? Apakah tetap harus mengikuti perjalanan Totiang tanya beberapa kojiw itu? Kurasa baiklah Sicu sekalian kembali ke gedung Tai Haksu Setelah tahu apa peti itu, kurasa tak perlu Sicu sekalian ikut mengawal lagi Jawab Pang Bin Taujin Jago dua kojiw dari gedung Tai Haksu itu dapat mencetujui pendapat Ang mereka segera pamit Tolong sampaikan peristiwa ini kepada Tai Haksu dan katakan bahwa aku tetap akan mengantar peti dua ini ke tempat tujuan Ang Bin tetap pesan kepada mereka Setelah rombongan kojiw itu pergi, Ang Bin pun menghampiri pula ke tempat Huruhara Hohan, apakah keadaan Hohan sudah baik tanyanya? Huruhara membuka matu dan mengangguk kawanan pengawal dari gedung Tai Haksu itu memang buta Dan orang yang menabur jarum itu memang ganas sekali Ah, maafkan mereka Hohan Mereka pun mendapat perintah dari Tai Haksu untuk melindungi peti dua itu dari seragapan sastrawan tadi Dalam hal ini terpaksa mereka hanya melakukan tugas Ya, tetapi Sumatu Heng itu memang terlalu ganas masakan dia melepaskan jarum Beracun kepada Hohan Akhirnya dia pun harus menderita sendiri Kemana Toti yang hendak pergi tanya Huruhara? Ang Bin tojin terkejut Walaupun peti dua itu hanya berisi batu tetapi dia mendapat perintah dari Tai Haksu untuk merahasiakan tempat yang dituju Ia meminta maaf kepada Huruhara karena tak dapat mengatakan hal itu Atas pertanyaan Huruhara, Ang Bin tojin pun mengatakan tentang rencananya untuk melanjutkan mengawal peti itu Silakan saja, kata Huruhara Tetapi dapatkah Toti yang memberi keterangan, benarkah Tai Haksu begitu kaya raya sehingga dapat memiliki sepuluh peti berisi harta karun yang begitu besar? Ang Bin tojin tak lekas menjawab Dia merenung sejenak lalu berkata, mungkin benar tetapi mungkin tidak Mungkin saja Tai Haksu waktu menjabat sebagai menteri sampai menjadi Tai Haksu Taijin mengumpulkan harta Tetapi pun mungkin Tai Haksu hanya melakukan siasat untuk mengebui orang Aku tak mengerti apa maksud Toti yang yang terakhir itu, seru Huruhara Begini, kata Ang Bin tojin Tai Haksu tentu mengerti bahwa dia mempunyai banyak musuh yang tak menyuka dirinya Oleh karena itu dia tentu sudah mengatur siasat untuk menyelamatkan harta kekayaannya Dia tentu sengaja membocorkan rencananya untuk mengirim sepuluh peti harta karun ke suatu tempat Dengan begitu tentulah banyak musuh-musuhnya dan jago dua silat yang berusaha untuk menggadang dan merampas harta karun itu Buktinya sastrawan itu telah mengetahui dan terus langsung hendak memaksa Tai Haksu supaya menyerahkan separuh harta itu kepadanya Huruhara mengangguk Kau begitu sastrawan itu telah terjebak dalam perangkap Tai Haksu Ang Bin mengiakan Tetapi toti yang sendiri juga dikelabungi Tai Haksu Aku sih orang bawahannya Aku menurut saja apa yang diperintah Tai Haksu Tetapi benarkah Tai Haksu memiliki simpanan harta yang besar sekali jumlahnya? Aku kurang tahu Jawab Ang Bin Andai kata benar, memang bukan aneh Baiklah, kata Huruhara pula Taruh kata Tai Haksu benar mempunyai simpanan harta karun Dia tentu berusaha untuk menyelamatkan keluar dari kota raja, bukan? Kukira begitu Lalu, kata Huruhara Karena toti yang hendak mengawal peti harta karun Tentulah harta karun Tai Haksu itu dipercayakan kepada lain orang untuk disingkirkan ke lain tempat Ya, itu juga mungkin Eh, mengapa toti yang selalu mengatakan mungkin saja? Apakah toti yang tak tahu jelas keadaan Tai Haksu? Tai Haksu memang cerdik dan hati dua sekali, kata Ang Bin Aku hanya menurut apa yang diperintahkan saja Hektometer, baiklah, kata Huruhara Aku juga akan melanjutkan perjalanan Setelah berpisah dari Ang Bin Tojin Huruhara teringat akan Raja Copet Bambu Kuning yang berpencar dengannya untuk mencegat gelak bun Wah, kalau harus mencari dia Tentu akan tertunda perjalananku menemui Sutai Jin Pikir Huruhara Akhirnya ia memutuskan Tugas negara penting dari segala Biarlah si Raja Copet memburu Gaks bun Sedang dia tetap akan segera menghadap Sugowat Dalam perjalanan ke Yang Chiu Huruhara memang berusaha untuk membatasi diri Tak mau ikut campur dengan segala hal yang diletatnya dalam perjalanan Maka pada hari kedua dia pun dapat tiba Di Yang Chiu yang langsung menghadap Menteri Pertahanan Sugowat Menteri itu terkejut sekali ketika mendapat laporan dari penjaga Bahwa ada seorang yang dan dandanannya nyentrik hendak bertemu dengan dia Siapa dia tegur Menteri Su? Ampun, Tai Jin, hamba tak tahu Dia hanya ia ngatakan bahwa dia membawa surat penting untuk Tai Jin Beda dengan Tai Hak Suma Suing yang mengeluarkan peraturan keras Agar setiap orang yang hendak menghadap Harus diperiksa dengan teliti dan kalau mencurigakan harus ditangkap Adalah Menteri Sugowat tidak demikian Dia segera suruh penjaga membawa orang itu masuk Ah, kiranya engkau lontian teh Seru Menteri Su ketika melihat yang datang itu tak lain adalah pendekar Huruhara Benar, To Jin, Huruhara memberi hormat apakah hengka sudah bersedia bekerja padaku? Begini Tai Jin, kata Huruhara Sebenarnya kedatangan hamba kemari ini juga merupakan tugas Tai Jin Sugowat terkejut Lo, ku ingat aku tidak memberi tugas kepadamu Benar, Tai Jin, sahut Huruhara Tetapi hamba sendiri yang melakukan tugas itu di luar pengetahuan Tai Jin Atas permintaan Sugowat, Huruhara lalu menuturkan tentang surat Sugowat kedama Suing yang telah diambilnya dan diganti itu Tetapi Tai Jin, ternyata surat yang hamba ambil dan ganti itu bukan surat Tai Jin yang asli Eh, mengapa engkau mengambil surat itu, tegur Sugowat? Huruhara mengatakan bahwa ia merasa curiga dengan gerak-gerik utusan Sugowat Dan ternyata apa yang dirasa itu memang benar Jelas utusan Tai Jin itu telah memberikan surat Tai Jin kepada dua orang wisu dari Masuing Sugowat terkejut Ya, benar, memang dia kembali dan mengatakan bahwa surat itu telah dirampas orang di tengah jalan Bukan dirampas, Tai Jin, tetapi diberikan, apakah engkau membawa bukti? Huruhara segera mengeluarkan surat dari Sugowat yang asli Surat itu sebenarnya telah diberikan kepada kedua wisu suruhan Masuing Tetapi si Raja Copet telah menukarnya lagi sehingga surat yang diserahkan kedua wisu kepada Masuing itu juga bukan asli Hektometer, seketika Sugowat berubah cahaya mukanya Ia segera menitahkan prajurit untuk memanggil Kho Ping Liang yang menjabat sebagai wisu atau penjaga dari Menteri Pertahanan Sugowat Kho Wisu, engkau kenal dengan surat ini, bukan seru Sugowat Kho Ping Liang pucat seketika, itulah surat Tai Jin yang perintah hamba supaya diaturkan kepada Mas Tai Jin Ya, menurut keteranganmu, surat itu telah dirampas orang, benarkah itu? Benar, Tai Jin Siapa yang merampasnya? Dua orang yang berilmu kepandayan tinggi, sekarang surat itu sudah ketemu, apakah engkau? Sanggup untuk mengaturkan kepada Matai Haksu sanggup, Tai Jin, kata Kho Ping Liang Tapi siapakah yang telah mendapatkan surat itu Tai Jin Hohan ini? 0, Kho Ping Liang beralih memandan Huru Hara Hohan, bagaimana engkau dapat nemukan surat ini? Sederhana sekali, kata Huru Hara, kedua orang itu Adalah sahabatku Dia memberikan esret itu kepadaku, apakah Kho Ping Liang berteriak kaget? Engkau heran tegur Huru Hara, apakah engkau kenal dengan kedua orang yang telah merampas suratmu itu? Aku aku tak kenal, Kho Ping Liang tergagap Menjawab Begini, kata Huru Hara yang mengatur cerita kosong, kedua kawanku itu tergolong bangsa pendekar gelandangan Dia mendengar dua orang wisu dari Masu Ing hendak mencari utusan Su Tai Jin yang membawa surat Lalu kedua pendekar gelandangan itu mendahului untuk merampas surat itu Kho Ping Liang pucat wajahnya Untung kedua pendekar gelandangan itu kenal dengan aku dan memberikan surat Su Tai Jin itu kepadaku ini Huru Hara menambah keterangannya Cerita yang dirangkai Huru Hara memang masuk akal Dan karena merasa bersalah Kho Ping Nang tak berani membantah Dia khawatir rahasianya bersekongkol dengan kedua wisu itu akan ketawan Terpaksa dia diam saja Nah, sekarang ku minta engkau mengantarkan surat ini lagi kepada Matai Hak Su Kata Menteri Su Tetapi kali ini jangan sampai surat itu jatuh ke tangan orang lain Kho Ping Liang menerima surat dan terus mohon diri Tai Jin, kata Huru Hara Mengapa Tai Jin tak menghukum orang itu? Bukankah dia jelas bersekongkol dengan kedua wisu dari Tai Hak Su? Menteri Su Gohwat tersenyum Ya, ku tahu Aku memang sengaja menyuruh ia menerimakan surat itu kepada Matai Hak Su Biar dia menerima hukuman dari Tai Hak Su Hukuman bagaimana, Tai Jin? Jelas Matai Hak Su sudah menerima surat dari aku dan telah memberi balasan kepadanya supaya disampaikan kepada aku Masakan masih ada orang datang lagi ruang bawah surat yang sudah basi waktunya itu? Engkau tahu Matai Hak Su itu orang yang banyak curiga Tak mungkin dia akan percaya begitu saja kepada orang itu Huru Hara mengangguk Diam dua ia memuji Kero Menteri Su mengambil tindakan Sementara itu Menteri Su Gohwat pun mulai membuka surat balasan Masu Ingah Tiba dua ia mendesah Mengapa Tai Jin? Dia mengatakan bahwa aku tak perlu mempertahankan daerah utara Tetapi supaya segera menindak Jenderal Chol Yang Giok yang hendak memerontak Nol, Desu Huru Hara Dan lagi dia pun minta supaya aku meluluskan engkau bekerja kepada Tai Hak Su Ah, Huru Hara terkejut, mengapa Tai Hak Su mengurus soal diriku? Apakah Tai Hak Su pernah meminta supaya engkau bekerja kepadanya? Benar, Tai Jin Dan bagaimana keputusanmu? Aku harus pegang janji kepada Tai Jin Tai Jin lah yang lebih dulu minta aku membantu Tai Jin Tetapi Tai Hak Su minta supaya aku memberikan engkau kepadanya Bukankah aku akan marah apabila engkau tak mau? Tai Jin, kata Huru Hara dengan suara mencep Hamba adalah rakyat bank Hamba akan bekerja untuk negara ini menurut Kera Hamba sendiri Hamba tak mau berhamba dan terikat oleh seseorang menteri atau jenderal Tetapi bukankah engkau bersedia bekerja kepadaku Tai Jin adalah lain, kata Huru Hara Hanya terhadap Tai Jin seorang aku memang bersedia membantu Tetapi Mengapa tegur menteri Sugohuat? Terus terang Tai Jin Ada sesuatu yang hamba masih merahasiakan kepada Tai Jin Sebelum hamba memperoleh bukti Hamba tak akan mengatakan hal itu kepada Tai Jin Nol, soal apa? Soal diri ma Tai Haksu Terus terang hamba menaruh kecurigaan atas kesetiaan Tai Haksu terhadap Kerajaan Beng Hamba sedang melakukan penyeledikan Apabila terdapat bukti, hamba tentu akan melaporkan kepada Tai Jin Sugohuat terkejut tetapi cepat ia tenangkan diri Leontian T, engkau boleh menaruh kecurigaan kepada siapapun termasuk kepada diriku Tetapi ingatlah, bahwa saat ini negara kita sedang menghadapi musuh yang kuat Maka sedapat mungkin Eng Hau harus bertindak hati dua dan menjaga keutuhan dan persatuan kita Bagaimanapun ma Tai Haksu adalah menteri besar yang selama ini bekerja pada Kerajaan Beng Jangan bertindak secara gegabah Baik, Tai Jin, kata Huru Hara, akan hamba perhatikan pesan Tai Jin Sudah tentu sebelum terdapat bukti yang menyakinkan, hamba tak akan bertindak sembarangan Lalu bagaimana keputusanmu terhadap permintaan Tai Haksu? Untuk sementara ini hamba belum dapat memberi jawaban Tunggu saja setelah hamba selesai melakukan penyelidikan Barulah nanti hamba memberi keputusan Tetapi tidakkah Tai Haksu akan marah apabila tahu Kalau engkau membantu aku? Harap Tai Jin jangan khawatir Sahut Huru Hara, hamba akan membantu Tai Jin secara diam-diam Dan tak usah resmi menjadi pembantu Tai Jin Hamba rasa Kera itu lebih dapat membuat gerak hamba bebas Hektometer, baiklah Kemudian Huru Hara memberanikan diri untuk bertanya Bagaimana tindakan Sugou Hwa atas keputusan Masu In Yang tak mau mengirim bala bantuan itu Memang menyulitkan sekali keputuhan Tai Haksu itu Tetapi soal pertahanan negara adalah tanggung jawabku Maka aku pun harus dapat mengatasi persoalan ini Kata Menteri Sugou Hwa Nol, jadi Tai Jin masih tetap akan mempertahankan daerah Soal Teng ini Menteri Pertahanan Sugou Hwa mengangguk Aku kasihan kepada rakyat yang ciu Apabila aku tinggalkan, kemungkinan wilayah ini tentu akan segera diduduki musuh Tetapi bagaimana dengan Jenderal Chol yang giyok tanya Huru Hara Leontian Teh, tiba dua Menteri Sugou Hwa Beralih dengan ada yang serius Aku hendak memberi tugas kepadamu Apakah engkau sanggup? Sanggup, Tai Jin Pergilah engkau ke Markas Jenderal Chol yang giyok di Hankou Selidikilah apa maksud Jenderal itu hendak bergerak ke Kota Raja Kalau dia memang bermaksud hendak merebut kekuasaan Usahakanlah supaya maksudnya itu gagal Tetapi kalau dia mempunyai lain tujuan Lekas-lekaslah engkau melapor kepadaku lagi Mendengar itu tanpa ragu dua lagi Huru Hara terus menyanggupi Sugou Hwa memberinya sebuah lengpeh atau tanda tugas dari Menteri Tahanan Sugou Hwa Di sepanjang jalan Huru Hara tak mau menunda perjalanan Ia tahu bahwa suasana negara saat itu amat genting Pasukan Cheng sudah mulai bergerak melakukan serangan besar-besaran dari arah timur dan utara Memang kalau Jenderal Chol yang giyok berontak karena bersekutu dengan pasukan musuh harus lekas dua Dihancurkan Berbahaya sekali Tetapi kalau dia mempunyai alasan lain Harus dipertimbangkan lagi Pikirnya Di mana-mana tempat yang ia lalui tampak kesibukan dua dad rakyat yang mulai gelisah atas ancaman pasukan Cheng Ada sebagian yang sudah mengungsi ke daerah barat yang aman Hektometer Memang rupanya nasib kerajaan Beng sudah suram Pikirnya Dalam menghadapi ancaman musuh Mengapa para Jenderal itu tidak bersatu bahkan saling cakar-cakaran sendiri? Lebih celaka lagi kalau gerakan Chol Liang giyok membawa pasukannya ke kota raja itu bertujuan hendak memerontak Dan ah, mengapa tai hak suma suing tidak mau mengirim bala bantuan pada su tai jin? Hari itu sudah menjelang malam ketika tiba di sebuah kota kecil Apabila malam nanti ia akan melanjutkan perjalanan lagi Esok pagi tentu sudah tiba di Hankou Wah, perutku lapar nih Nanti malam tentu sukar mencari makanan Lebih baik aku berhenti mengisi perut di rumah makan dulu, pikirnya Ketika ia sedang makan, terdengarlah ribut dua dari beberapa tetamu dengan pemilik rumah makan Tetamu itu selesai makan dan hendak membayar Ah, jangan gila-gilaan, bung Masa harga makanan tiga kali lipat dari biasanya Seru tetamu itu, seorang yang mengenakan pakaian seperti orang persilatan Benar, tuan, kata pemilik rumah makan Sekarang harga bahan mentah membubung tinggi Itu saja masih sukar mencarinya Mengapa? Eh, apa tuan tak tahu peristiwa yang terjadi di Kiciu peristiwa apa? Jenderal Kho Kiat telah dibunuh oleh Jenderal Kho Tingkok Hai, bagaimana hal itu dapat terjadi? Menurut berita, Jenderal Kho Kiat hendak menuju ke Kiciu Ketika singgah di Kiciu dia telah dijamu oleh Jenderal Kho Tetapi dalam perjamuan itu Jenderal Kho Kiat telah mati di racuni titik Nol, lalu lelaki itu terkejut Pasukan Jenderal Kho Kiat kacau balau Mereka lari dan mengamuk rakyat di desa dua dalam wilayah Kiciu Oleh karena itu rakyat desa tak ada yang membawa dagangan hasil bumi ke kota ini Hektometer, tetapi jangan engkau naikkan harga makanan sampai tiga kali lipat Naik boleh tetapi jangan begitu tinggi Bahwa hari ini kami masih dapat menyediakan makanan itu masih untung Entah bagaimana besok pagi Mungkin kami akan terpaksa tutup Mendengar percakapan itu diam dua huru hara terkejut Kho Kiat memang Jenderal yang korup dan tak becus Tetapi dalam keadaan yang genting seperti saat itu Tidak tepat kalau para Jenderal-Jenderal Kerajaan Beng itu saling bunuh-membunuh untuk melampiaskan denda masing dua Itu akan melemahkan kekuatan negara Wah, pasukan yang kehilangan pimpinan itu tentu akan membahayakan rakyat Dan lebih celaka lagi kalau mereka sampai taklu pada musuh, pikir huru hara Setelah membayar harga makanan, huru hara bergegas menuju ke daerah Kiciu Ia akan berusaha untuk mengumpulkan sisa dua pasukan Jenderal Kho Kiat dan akan dibawanya kepada mental Sugowat yang masih bertahan diang Kiu Ketika hendak melintas sebuah bukit yang terletak dalam wilayah Kiciu Ia terkejut karena menyaksikan suara hiruk pikuk dari suatu pertempuran Cepat ia lari menghampiri Ternyata di situ memang terjadi pertempuran Tetapi, pertempuran itu bukan pertempuran antara sebuah pasukan dengan lain pasukan Melainkan pertempuran dari sebuah pasukan kecil melawan seotang lelaki tua Bunuh saja si tua yang berani mengganggu kita Ia bunuh Bunuh teriak prajurit dua yang berjumlah tak kurang dari seratus orang itu Melihat seragamnya, huru hara segera mengetahui prajurit dua itu adalah prajurit dua kerajaan Beng Pimpinannya seorang perwira yang bertubuh tinggi besar, bersenjata tombak Lelaki tua itu menggunakan pedang untuk melawan Walaupun hanya seorang diri namun dia cukup gagah untuk menghadapi pengeroyokan itu Huru hara panas hatinya setiap kali melihat perbuatan yang tidak adil Serentak dia lari menyerbu dan beri-riak Hai prajurit dua, berhentilah dahulu Rupanya kedatangan huru hara itu mengejutkan prajurit dua itu Serempak mereka berhenti Hai, orang gila, mau apa engkau bentak perwira tinggi besar itu? Bukankah kalian ini prajurit kerajaan bang seru huru hara? Ya, kalian tergabung dalam pasukan jenderal siapa huh? Siapa engkau? Leontiante Leontiante ulang perwira itu lalu tertawa terbahak-bagak Ha, ha, jaman perang memang menimbulkan banyak hal Orang dua yang lemah syaraf lalu menjadi gila Eh, bung, pergilah dan bersembunyi saja di dalam hutan agar penyakit syarafmu sembuh Bukankah kalian ini anak buah pasukan jenderal kokyat yang terbunuh itu? Perwira itu terkejut tetapi kemudian tertawa lagi, husk! Jangan banyak mulut Lekas pergilah saja jawab dulu pertanyaanku bentak huru hara Ya, benar, engkau mau apa? Setelah jenderal kok mati terbunuh siapa yang menggantikan sebagai pimpinan? Tidak ada Kita masing dua membentuk kelompok dan mencari jalan sendiri Celaka Mengapa kalian tak mau menggabung ke yang ciu kepada Menteri Sugowat Jin yang sedang mempertahankan daerah itu? Perlu apa titik? Sudah bertahun-tahun kami menjadi prajurit, apa hasilnya? Hanya jenderal kami yang besar perutnya tetapi kami para prajurit tetap begini dua saja Lalu, lebih baik aku membentuk kelompok sendiri untuk mencari harta benda Merampok huru hara terkejut Daripada harta rakyat nanti dirampas peratait Ceng, kan lebih baik kami yang mengambil Selaka teriak huru hara, rakyat sudah cukup menderita di bawah tindasan Menteri Durna Kerajaan Bang Sudah kacau balau karena diserang pasukan musuh, sekarang kalian juga ikut nimbrung Padahal prajurit itu adalah pembela tanah air dan pelindung rakyat Mengapa kalian malah merampok rakyat? Eh, orang gila, jangan ngoceh tak keruan, seru perwira itu, lekas enyah atau akanku pelintir liharmu Prajurit, sahut huru hara, ku peringatkan kepadamu Bukan aku, bukan paman ini dan bukan rakyat musuh kalian Tetapi orang dua ceng yang hendak menjajah kita itulah musuh kalian yang harus kalian tumpas Huh, persetan dengan semua itu, seru perwira Negara ini kan bukan milikku seorang tetapi milik semua rakyat Biarkan saja Jenderal 2 dan Menteri 2 yang kaya itu yang mempertahankan Prajurit, seru huru hara, untuk yang akhir kalinya ku peringatkan Lebih baik kalian menggabung diri kepada pasukan lain Yang paling tepat menggabung ke Menteri Sutaijin Dianciu Setan alas, engkau berani membacot, terus perwira itu maju dan terus mengempelang kepala huru hara Uh, perwira itu menjerit kaget ketika tombaknya Disamar huru hara yang terus mendorongnya sehingga perwira itu terhuyung-huyung Seratusan prajurit anak buahnya terus hendak menyerbu tetapi dengan tangkas huru hara sudah loncat dan mencengkeram tengkuk si perwira Hayo, kalau kalian berani maju, perwira ini tentu akan ku bunuh Berhenti, teriak si perwira yang ketakutan jangan maju lagi Kawanan prajurit itu pun mentaat di perintahnya Prajurit 2, seru huru hara, sekarang kalian mau Kemana? Kami mengikuti Lituwi Chiang Kalian masih ingin jadi prajurit atau tidak? Seru huru hara pula Terserah kepada Lituwi Chiang, kami hanya menurut saja Hektometer, orang shili, engkau masih ingin tetap jadi perwira Prajurit apa tidak? Serunya pada perwira yang sudah tak dapat berkutik lagi itu Tidak, aku tak mau jadi perjurit lagi sahup prajurit itu Baik, huru hara terus menarik baju prajurit itu, beraat Seketika badan prajurit pun telanjang Tiba dua pula huru hara ingat akan ahlong yang suka memutus tali celana orang Dia pun menirukan Tapi karena tak mengerti caranya, celana prajurit itu jadi robek Untung prajurit itu masih pakai celana dalam, kalau tidak, wah Hayo, kalian juga buka celana dan baju seragam Dan setelah itu kalian boleh pergi semua, serunya kepada kawanan prajurit Tetapi kawanan prajurit itu tak mau Malu kalau harus telanjang dan hanya mengenakan celana dalam seperti perwira Tidak, kami bukan budamu teriak seorang prajurit yang rupanya beradat keras Dia bahkan terus berteriak, kawan dua mari kita serbu setan itu Wih, kalian memang sudah bosan hidup Tiba-tiba huru hara mengangkat tubuh Lituwi Chiang Lalu diputar-putar dijadikan senjata untuk menyapu kawanan prajurit itu Gemparlah seketika suasananya Prajurit dua terkejut sampai terlongong-longong menyaksikan pimpinan mereka diayun dan diputar-putar seperti sebuah boneka Padahal dalam kalanganan pasukan Jenderal Kuo Kiat Lituwi Chiang itu terkenal memiliki tenaga yang amat kuat sekali Hayo, kalian menyerah atau tidak? Yang tak mau jadi prajurit harus buka pakaian seragamnya Yang masih mau jadi prajurit boleh berkumpul di sebelah kanan seru huru hara Huru hara memang tak sampai hati untuk mengobrak abri kawanan prajurit itu Bagaimanapun mereka adalah prajurit, Beng Bahwa mereka telah salah langkah adalah karena mendapat pimpinan yang tidak becus Maka dengan cukup menggunakan tubuh Lituwi Chiang sebagai senjata Kawanan prajurit itu mati kutu Mereka tak berani menyerang lagi karena kuatir akan mencelakai pimpinan mereka sendiri Paman, silahkan melucuti pakaian seragam mereka Tiba dua huru hara berpaling dan berseru kepada lelaki tua yang masih tegak berdiri di samping Lelaki tua itu tertawa dan terus maju menghampiri kawanan prajurit Dia ayunkan pedangnya dan tahu dua Celana seragam dari prajurit dua itu pun meluncur ke bawah Ada kira dua separoh dari jumlah prajurit itu yang menyisi ke sebelah kanan Pertanda kalau mereka masih ingin tetap menjadi prajurit Mereka tak dilucuti Nah, engkau boleh pergi dan ajaklah kawan-kawanmu itu mengungsi ke daerah pedalaman Bawalah keluarga kalian dan tuntutlah penghidupan sebagai petani Jangan jadi perampok, ingat kalau kelak bertemu lagi dan kalian ternyata menjadi gerombolan perampok Tentulah takkan kuampuni lagi Begitu dilepas perwira itu terus lari pergi Prajurit dua yang dilucuti pakaian seragamnya pun mengikuti Anak muda, engkau sungguh hebat Lelaki tua yang masih berperawakan gagah itu memuji Ah, janganlah paman memuji begitu Ilmu pedang paman sungguh jempol Haru-hara balas memuji Dengan gerakan yang cepat Tadi paman dapat memutus tali celana mereka dengan ujung pedang Anak muda, siapakah namamu Leontiante? Leontiante lelaki tua itu kerutkan alis Bukankah itu berarti mengacau dunia huru-hara mengiakan Aneh, baru pertama kali ini aku mendengar nama yang begitu aneh Ah, paman, apa artinya sebuah nama itu? Bukankah nama itu hanya sebagai tanda pengenal saja? Ah, betul anak muda Yang jadi adalah orangnya, bukan namanya Paman, siapakah paman ini? Huru-hara balas bertanya Dia mendapat kesan terhadap lelaki tua itu Tong kuitik Ah, paman tong Paman tentu seorang tokoh persilatan yang ternama Terimalah hormat dariku Seorang wampu Yang bodoh Tong kuitik terkejut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!